dan ini dia es jagung atau jeligong teman-teman ini seger banget ini cocok buat berpuka puasa seger banget oke teman-teman ini dia resep dari saya es jeligong bisa juga buat ide jualan ya teman-teman kalian cobain ya yang menjalankan ibadah puasa semoga lancar selamat berpuka puasa teman-teman langkah pertama yang mau akan saya buat tuangkan air 500ml 500ml air 500ml agar-agar ini warna hijau ya sesuai segera kita tuangkan lancar mungu gula ini tujuh sendok makan nah setelah favorabernya sudah tercampur sekarang kita nyalakan kompornya kita tunggu sampai menitih sambil diaduk ya kita aduk terus ya teman-teman udah menitih kita matikan nah ini mau saya dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman sampai bener-bener dingin Oke ikutin terus teman-teman nah ini untuk bahan jagungnya ya ini ada jagung 2 biji yang sudah saya sisir dan sebelumnya udah saya cuci ada santan 65 ml ada air putih 500 ml gula pasir 5 sendok makan ada 2 sendok makan tepung maizena dan satu seset susu kental manis ini nanti dicairkan ya teman-teman oke teman-teman maka pertama saya mau blender jagungnya ya nah ini jagungnya mau saya blender ya ini kita tambahkan gulanya terus tuangkan air tuangkan santan 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 ya teman-teman lalu kita blender sampai benar-benar jagungnya halus ya ini sudah halus teman-teman sekarang saya angkat sekarang ini saya pakai panci panci teklon ya dan sekarang kita tuangkan jagung yang telah dipender sekarang nyalahkan kompornya ini kita tebus sampai mendidih dan sampai mengental ya untuk manis bisa disesuaikan selera ya teman-teman teman-teman kita tambahkan tepung maizena teman-teman 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 kita larutkan dengan air ya lalu langsung kita ratuk kita larut terus teman-teman karena ini sudah oke tepung maizena jadinya banyak ini nah ini sudah mendidih teman-teman sampai sedikit menusut airnya lalu langingnya harum balunya harum mau jagung bau santan lalu langingnya kita larutkan tepung maizena teman-teman kita larutkan tepung maizena teman-teman ini sudah mau ketau sedikit lagi nih teman-teman sudah menyusutkan airnya nah enak ini oke ini sudah teman-teman ini mau saya angkat nah teman-teman sambil menunggu jagungnya dingin sekarang aku mau marut agar-agar nya ya nah ini mau saya parut pakai parut dan keju ya teman-teman parut dulu ya nah ini teman-teman ini sudah saya parut ya jadi segini tapi ini masih ada nah sisanya mau saya taruh di kulkas ya ini cukup segini aja oke teman-teman ini saya mau bikin dua cup ya cup gelas nih pertama kita taruhkan jagungnya kita taruh jagung di bawahnya kita taruh jagung di bawahnya nah seperti ini nah seperti ini selamat menengah kita taruhi hidup 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 ada hidup 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 selamat menikmati ini cocok banget buat video usaha teman-teman buat video jualan yang bingung mau jualan apa di belom kuasa nah, oke aja teman-teman untuk harga bisa disesuaikan berat masing-masing ya ini dia es jagung atau jeligong teman-teman, ini segar banget ini cocok buat berbuka puasa segar banget oke teman-teman ini dia resep dari saya es jeligong bisa juga buat ide jualan kalian cobain ya yang menjalankan ibadah puasa semoga lancar selamat berbuka puasa teman-teman ini dia es jeligong buat teman-teman yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih yang baru bergabung halo yang belum subscribe jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman dan nyalakan tombol loncengnya terima kasih teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati